Halo Sobat Ngopi, semoga kalian baik-baik saja. Sudah siap dengan kelanjutan cerita Wiro Sablengnya. Soklah gak usah lama-lama kita lanjutkan lagi ceritanya. Setan Pikulan Kertakan Rahang. Tiga pasang senjata di tangan musuh-musuhnya itu adalah senjata-senjata mustika sakti. Dia ragu apakah kini dia akan sanggup menghadapi manusia-manusia bermuka merah itu. Kemudian setan Pikulan coba memancing dengan ucapan agar musuhnya tidak bertempur secara mengeroyok. Maka dia pun berkata, nama tiga setan darah memang tersohor. Tapi hari ini aku sendiri menyaksikan, bahwa mereka cuma manusia bernyali rendah. Bangsa pengecut kelas wahid yang beraninya main keroyok. Setan darah pertama, tunjukkanlah bahwa kau bukan seorang pengecut. Mari kita bertempur satu lawan satu sampai seribu jurus. Setan darah pertama tertawa gelak-gelak. Sampai seribu jurus katamu. Tiga jurus pun kau belum tentu bisa bertahan manusia kacoak. Betapa memalukan kalau dunia persilatan mengetahui, bahwa tiga setan darah beraninya cuma main keroyok. Persis macam anjing-anjing kurap yang mengeroyok seekor kucing yang ditakutinya. Marahlah setan darah pertama mendengar cacian anjing kurap itu. Dia berikan isyarat pada dua kawannya. Serentak dengan itu ketiganya segera menyerbu setan pikulan. Enam senjata laksana taburan hujan menderu mencari sasaran di tubuh setan pikulan. Yang dikeroyok mempertahankan diri dengan sebat. Keringat telah membasahi tubuh setan pikulan yang cuma mengenakan cawat itu. Gerakan dan putaran pikulannya semakin sebat, namun sesungguhnya daya pertahanan manusia ini jurus demi jurus semakin lemah. Beberapa kali ujung-ujung pikulannya beradu dengan salah satu senjata lawan, membuat senjata itu kadang-kadang hampir terlepas dan genggamannya yang licin oleh keringat. Sampai berapa lama lagi kau akan sanggup bertahan munding surah. Mengejek setan darah pertama. Sampai batok kepalamu hancur oleh ujung senjataku ini, sahut setan pikulan seraya tusukkan ujung pikulannya ke kepala lawan. Setan darah pertama hantamkan tombaknya yang di tangan kanan untuk menangkis, tapi senjata lawan berputar cepat, dan kini ujung yang lain menotok ke dadanya dengan sangat cepat. Setan darah pertama bersurut satu langkah dan segera dibantu oleh setan darah kedua, keduanya menangkis serangan setan pikulan. Tiga senjata bentrokan satu sama lain mengeluarkan suara keras. Tiga tangan tergetar. Begitu senjatanya membentur senjata lawan, setan darah pertama cepat pergunakan ujung tombaknya yang bermata dua untuk menjepit ujung pikulan. Dan dia berhasil. Segera tombak hendak diputarnya. Tapi setan pikulan tidak bodoh. Pikulan digerakannya dari atas ke bawah. Ujung yang lain menderu ke bawah perut setan darah pertama. Tiba-tiba dia membentak keras. Senjatanya menyapu membuat satu lingkaran, sedang dari balik cawatnya dikeluarkannya senjata rahasia berbentuk paku rebana. Awas paku rebana beracun, teriak setan darah pertama. Tiga setan darah masing-masing kebutkan lengan jubah mereka. Sinar merah yang keluar dari ujung lengan jubah itu, membuat mental sembilan buah paku-paku rebana yang dilepaskan setan pikulan. Dan kembali diputarnya senjatanya dengan sebat. Namun serangan-serangannya tiada berarti. Daya tahannya semakin kendur. Pada jurus ke-29, kedua ujung senjatanya sekaligus beradu dengan gada serta tombak lawan. Di detik itu pula sepasang golok setan darah ketiga membabat dari atas ke bawah, hendak membabat pangkal lehernya dari dua jurusan. Tak ada cara lain yang paling baik untuk menghindarkan diri daripada menjatuhkan badan ke bawah. Dan memang inilah yang dilakukan oleh si KT Munding Sura. Sambil jatuhkan diri, manusia ini kirimkan satu tendangan ke arah bawah perut setan darah ketiga. Setan darah ketiga keliwat yakin bahwa bacokan sepasang goloknya akan berhasil, sehingga dia melupakan pertahanan dirinya sendiri. Kecepatan golok-golok itu tak dapat renendahului kecepatan jatuhnya tubuh setan pikulan. Golok setan darah ketiga beradu satu sama lain, sebaliknya tendangan setan pikulan cuma sedikit saja dapat dilaksanakannya. Tendangan setan pikulan mendarat di pinggul kiri setan darah ketiga. Manusia ini terpelanting beberapa tombak, dan untuk beberapa lamanya tergelimpang di lantai kamar merintih kesakitan. Meski berhasil mengelakkan serangan golok-golok maut tadi, dan membuat setan darah ketiga melingkar di lantai, namun posisi setan pikulan sendiri di saat itu tidak memuntungkan sama sekali. Salah satu ujung pikulannya telah dijepit sepasang tombak bermata dua, dan dalam keadaan tubuh masih membungkuk di lantai begitu rupa, sukar bagi setan pikulan untuk melepaskan jepitan senjata lawan atas senjatanya. Hanya ada dua keputusan yang harus diambil oleh setan pikulan. Melepaskan senjatanya atau memutar pikulan itu sambil mengerahkan tenaga dalam. Setan pikulan merasa lebih baik memutar senjatanya sekalipun pikulan itu akan patah, daripada menyerahkan senjata tersebut mentah-mentah ke tangan lawan. Setan pikulan gerakkan kedua tangannya. Pikulannya benar-benar patah. Salah satu dari patahan pikulan itu dihantamkannya ke arah setan darah pertama tapi dapat dilakan. Patahan yang kedua ditusukkannya ke muka setan darah kedua, namun dia keliwat ke susu. Di saat melemparkan patahan senjata yang pertama kepada setan darah pertama, setan pikulan tak dapat mengontrol posisinya, tak dapat melihat posisi lawan lainnya. Justru di waktu dia menyodokkan patahan pikulan, maka setan darah kedua lebih cepat dari itu hantamkan ujung gadanya ke dada setan pikulan. Setan pikulan mengeluh tinggi, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Tersandar ke dinding lalu melosoh duduk ke lantai, muntahkan darah segar. Mukanya menjadi pucat laksana kain kafan dan nafasnya megap-megap. Setan darah pertama tertawa terkeke-kekeh. Nyatanya memang kau cuma manusia jenis kecoak. Apakah saat ini kau masih sanggup memperlihatkan kehebatanmu? Dengan beringas setan darah pertama angkat salah satu tombaknya tinggi-tinggi, siap untuk ditancapkan ke batok kepala setan pikulan. Tunggu dulu, setan darah ketiga berseru. Kematian yang begitu cepat terlalu bagus baginya. Kau punya rencana apa? Inilah rencanaku setan darah pertama, seru setan darah ketiga. Serentak dengan itu sepasang goloknya berkelebat. Buntunglah kedua tangan setan pikulan. Setan pikulan meraung keras lalu rubuh di lantai bermandikan darah. Setan darah ketiga tertawa penuh kepuasan. Dia memandang pada kedua koleganya dan berkata, Jika begini, dia akan hidup terus tapi hidup dalam kesengsaraan, dendam kesumat yang membara. Namun tak satu apapun yang akan bisa dilakukan nyal karena dia cacat selama-lamanya. Meledaklah tawa tiga setan darah itu. Setan darah pertama menepuk-nepuk bahu setan darah ketiga. Betul sekali katamu, dia tidak mampus. Tapi hidupnya lebih mengerikan daripada benar-benar mampus. Sekarang mari kita tinggalkan tempat sialan ini. Di luar ada seorang gadis jelita menunggu kita. Setan darah pertama tanpa banyak cerita segera menotok tubuh sekar. Sehingga tubuh gadis ini kaku tegang tak bisa bergerak tak bisa buka suara. Tiba-tiba setan darah kedua hentikan langkah. Tunggu dulu, katanya. Kita semua tahu di rumah ini setan pikulan punya banyak perempuan peliharaan yang cantik-cantik. Dimana mereka semua, setan darah pertama yang memanggul tubuh sekar kerenyitkan kening. Terserah kalau kau mau cari perempuan-perempuan itu. Aku tetap yang ini, kata setan darah pertama. Setan darah kedua memandang pada kambratnya yang seorang lagi. Kau bagaimana? Tanyanya. Aku tetap tinggal bersamamu di sini. Jawab setan darah ketiga. Setelah itu setan darah pertama pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sekar. Sementara dua kambratnya masing-masing memuaskan nafsunya dengan gadis-gadis peliharaan setan pikulan. Wiro Sableng membawa Pranajaya keluar dari kota raja ke sebelah tenggara. Dia berhenti di tepi sebuah telaga dan membaringkan tubuh pemuda itu di atas rerumputan. Wiro kemudian memberikan sebutir pil obat dan membantu membersihkan bekas luka di tubuh Pranajaya. Ketika Pranajaya diminta untuk mengatur tenaga dalam, ternyata dia tidak mampu. Wiro menempelkan kedua telapak tangannya di punggung Pranajaya, dan mulai menyalurkan tenaga dalamnya. Setelah beberapa saat tenaga dalam Pranajaya akhirnya pulih. Karena senangnya, Pranajaya melompat dan membuat gerakan salto yang sangat indah. Wiro berdecak kagum dan memuji kehebatan ilmu meringankan tubuh Pranajaya. Pranajaya hanya tersenyum. Lalu berkata, jika ini semua berkat pertolongan Wiro, jika saja Wiro tidak menolongnya, mungkin saat ini ia sudah mati. Untuk itu ia merasa sangat berhutang budi atas hal itu. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepalanya. Ditepuknya bahu Prana dan berkata, disamping nasib baik dan pertolongan Tuhan, tentunya ke seorang tokoh silat yang sakti Prana. Jika bukan karena kekuatan fisik dan ilmu kesaktian, pasti orang itu sudah mampus diseret dengan kuda. Sekarang terangkan kenapa sampai kau mengalami nasib sedemikian rupa, kata Wiro Sableng pula. Aku dilepas oleh guruku untuk mencari tiga setan darah. Mereka telah membunuh bapakku, dan salah seorang dari mereka membacok buntung lengan kiriku ini. Di samping itu, Empu Blorok juga menugaskanku mencari senjata mustika miliknya, yang dicuri oleh seorang sahabatnya bernama Bagaspati. Yaitu sebuah cambuk bernama cambuk api angin. Dan ia juga diberitahu jika Bagaspati tinggal di sebuah pulau bernama Pulau Seribu Matu di ujung timur Pulau Jawa. Tapi aku bernasib sial, tiga setan darah ternyata sangat tinggi ilmunya, dan belum apa-apa aku sudah kena di sikat mereka. Tapi demi arwah ayah, sampai serahkan jiwa pun aku tetap mesti bisa membereskan ketiga bangsa itu. Prana berniat segera kembali ke kota raja untuk mencari tiga setan darah. Kalau begitu, ini pakailah. Wiro memberikan satu setel pakaian miliknya. Karena tidak mungkin Pranajaya kembali ke kota raja dengan pakaian birunya yang sudah hancur itu. Pranajaya hanya bisa menggigit ban bekas karena terharu, dan sedikit malu ia menerima pakaian tersebut. Aku juga akan ke kota raja, kata Wiro, seorang sahabatku lenyap tak tentu entah kemana. Aku mesti cari dia. Kalau begitu kita pergi sama-sama, ujar Pranajaya. Tiga setan darah musti mampus di tanganku, dan salah seorang dari mereka telah merampas pedang warisan guruku. Mereka musti benar-benar mampus. Wiro menepuk bahu Pranajaya. Sudahlah sobat, mari kita berangkat. Kedua pendekar itu meninggalkan telaga tersebut. Dengan ilmu lari cepat masing-masing keduanya menuju kembali ke kota raja. Diam-diam Pranajaya memperhatikan gerak dan cara lari Wiro sableng. Dia segera mengetahui kalau saat itu, Wiro hanya mengeluarkan setengah bagian saja dari kecepatan ilmu larinya, sedang dia sendiri sudah mempergunakan keseluruhan kecepatan ilmu lari dari warisan Empu Blorok. Jika Wiro mau, pastilah dia akan ketinggalan jatuh di belakang. Diam-diam Pranajaya membatin siapa dan murid guru sakti dari manakah sesungguhnya Wiro. Empu Blorok pernah menerangkan tentang tokoh-tokoh silat ternama di Rimba Persilatan. Tapi tak pernah menyebut-nyebut seorang pendekar muda bernama Wiro. Tak berselang lama akhirnya mereka berdua telah sampai di pintu gerbang kota raja. Kulihat ada kelainan di pintu gerbang saat ini, kata Wiro. Pada pintu gerbang kota raja kelihatan 10 orang pengawal, padahal sebelumnya cuma ada 2 orang yang berdiri di situ. Begitu sampai di pintu gerbang, salah seorang dari pengawal memerintahkan mereka untuk berhenti. Orang yang tadi membentak berpaling pada salah seorang kawannya dan bertanya, apakah ini kunyuk-kunyuk yang tadi kau lihat melarikan diri dari kota raja. Pengawal yang ditanya mengangguk, meski sudah berganti pakaian, namun pengawal itu masih dapat mengenali Pranajaya dan juga Wiro Sableng. Pengawal ini segera memberikan perintah untuk menangkap kedua orang tersebut. Dan dengan nyali besar disegera menyerang dengan tusukkan tombaknya kepada Wiro Sableng. Hampir tak kelihatan bagaimana cepatnya gerakan kaki pemuda gondrong ini, tahu-tahu tendangannya sudah mendarat di dagu si pengawal. Pengawal itu terpelanting jauh dan tubuhnya melingkar di depan pintu gerbang tanpa sadarkan diri. Melihat ini sembilan pengawal lainnya segera menyebar mengurung. Tapi para pengawal ini tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa. Hanya dalam beberapa gebrakan saja kesembilan pengawal itu sudah bertumpukan di tanah, pingsan dihantam tamparan Wiro Sableng. Pranajaya hampir tak percaya melihat apa yang disaksikannya itu. Sembilan orang sekaligus dibikin roboh pingsan dalam tempo demikian singkatnya. Benar-benar dia kagum sekali. Dia berdiri ternganga-nganga dengan sebaskong iler. Wiro menepuk bahu Pranajaya yang sedang melongo hingga membuat seketika dirinya sadar. Tanpa banyak bicara segera dia berlari menyusul Wiro Sableng. Tak berselang lama, mereka sampai di hadapan gedung tua kediaman tiga setan darah. Dan di saat itu pula, Wiro Sableng teringat sesuatu. Dia berpaling pada Pranajaya. Sobat, aku baru ingat. Kawanku itu pasti tidak berada di sini. Waktu aku mendukungmu keluar dari ruang batu, dia telah lenyap. Musti si setan pukulan yang telah melarikannya. Aku akan cari keterangan, sementara itu coba keselidiki dulu gedung tua ini. Tapi hati-hati, gedung tua ini banyak sekali jebakan dan senjata rahasianya. Dalam waktu kurang sepeminum teh aku pasti kembali ke sini. Pranajaya mengangguk, lalu cepat-cepat memasuki halaman gedung kediaman tiga setan darah. Di pintu samping yang sebelumnya telah didobrak Wiro, Pranajaya berhenti dan merenung sejenak. Kalau gedung tua itu banyak jebakan dan alat rahasianya, maka menurut dia jalan yang paling aman untuk masuk ke dalam gedung itu ialah lewat genteng. Maka tanpa pikir lebih jauh lagi, murid empu blorok ini segera melompat ke atas atap gedung tua. Kedua kakinya menginjak genteng gedung tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Ketika dia matanya melihat ke sebuah kamar melalui celah genteng, maka terkesiaplah darahnya. Setan darah durjana, rupanya kebukan cuma tukang jagal manusia, tapi juga laknat terkutuk tukang rusak kehormatan perempuan. Abis berteriak begitu Pranajaya menyerbu turun ke dalam. Seperti telah dituturkan sebelumnya, setan darah pertama dengan memboyong sekar dari tempat kediaman setan pikulan. Manusia bermuka merah ini langsung membawa sekar ke gedungnya, membaringkan gadis itu di lantai salah sebuah kamar. Gedung tua itu hampir tidak berperabotan bahkan satu tempat tidur pun tak terdapat di sana. Saat itu sekar masih berada dalam keadaan tertotok. Tak satu pun yang dapat dibuat sekar, sewaktu setan darah pertama membuka pakaian gadis itu satu demi satu. Gadis itu tertelentang di lantai kamar tanpa sehelai pakaian pun menutupi tubuhnya yang mulus itu kini. Senjata rantai petaka bumi yang ditemui setan darah pertama melilit di pinggang sekar, kemudian diletakkannya di sudut kamar. Setan darah pertama menyeringai, kemudian tanpa menunggu lebih lama manusia bermuka merah ini membuka jubahnya. Jubah itu dilemparkannya ke sudut kamar. Sepasang tombak bermata dua dan pedang milik pranajaya diletakkannya dekat kepala sekar. Manusia ini baru saja berbaring dan menggelungi tubuh sekar dengan kaki dan tangannya, sewaktu laksana halilintar di siang hari bolong dia mendengar suara bentakan menggeledek, dan bobolnya genteng di atas kamar itu. Setan darah durjana, rupanya kebukan cuma tukang jagal manusia, tapi juga laknat terkutuk tukang rusak kehormatan perempuan. Seperti seekor singa, setan darah pertama melompat dan menyambar pedang eka sakti di atas lantai. Berdiri bulu kudu pranajaya menyaksikan manusia yang berdiri tanpa pakaian di hadapannya itu. Dilain pihak setan darah pertama tidak pula kurang gramnya. Ternyata manusia yang menerobos masuk lewat genteng kamar bukan lain pranajaya, pemuda tangan buntung yang memang tengah dicari-carinya. Budak bedebah, dicari-cari tidak ketemu, sekarang datang sendiri antarkan nyawa. Iblis bejat, balas membentak pranajaya. Bertiga dan mengeroyok kau memang unggul, tapi sekarang kita satu lawan satu. Setan darah pertama tertawa buruk, diacungkannya pedang eka sakti yang di tangan kanannya. Kau lihat pedang ini, senjata milikmu sendiri yang akan menebas kau punya batang leher. Abis berkata begitu setan darah pertama segera menerjang. Tangannya bergerak, pedang meneru ke arah pranajaya. Cepat-cepat si pemuda bertangan buntung melompat ke samping dan lepaskan pukulan angin sewu. Setan darah pertama yang tahu kehebatan ilmu pukulan tangan kosong ini buru-buru menyingkir, dan menyambar jubah merahnya di sudut kamar. Kesempatan ini dipergunakan oleh pranajaya untuk mengirimkan pukulan jotos sewu, satu ilmu pukulan yang tak kalah hebatnya dengan ilmu pukulan angin sewu tadi. Angin keras pukulan pranajaya membuat jubah setan darah pertama mental, sehingga pemiliknya tak berhasil mengambilnya. Dengan memaki terpaksa setan darah pertama melompat lagi ke samping. Ketika setan darah pertama melompat ke samping, pemuda ini cepat-cepat pergunakan tangan kirinya untuk melepaskan totokan di tubuh sekar. Begitu tubuhnya lepas dari totokan, begitu sekar berteriak. Saudara awas, pranajaya mendengar suara sambaran angin di belakangnya. Secepat kilat pemuda ini jatuhkan diri. Pedang eka sakti membabat setengah jengkal di atas bahu kanannya. Prana terus menggulingkan diri, dan dalam gerakan yang sudah diperhitungkan, pemuda ini dalam berguling berhasil menyambar sepasang tombak bermata dua milik setan darah pertama. Dilain pihak sekar dengan sangat cepat segera mengenakan pakaiannya yang tadi sudah diperetelis setan darah pertama. Dia merasa heran melihat pemuda bertangan buntung itu masih hidup malah dalam keadaan segar bugar. Apakah Wiro telah berhasil menolong pemuda ini? Tapi Wiro sendiri di mana sekarang? Sekar tidak bisa berpikir lama-lama. Begitu mengenakan pakaian, gadis ini segera mengambil rantai petaka bumi miliknya yang diletakkan di sudut kamar. Sementara itu si pemuda tangan buntung terdengar membentak, iblis muka merah. Prana acungkan sepasang tombak bermata dua, yang keduanya sekaligus digenggamnya di tangan kanan. Kita sama-sama bersenjata sekarang. Mungkin senjata yang di tanganku ini yang akan lebih dulu mengambil nyawa pemiliknya sendiri. Setan darah pertama kertakkan geraham. Tubuhnya berkelebat. Pedang di tangan manusia ini menabur sinar putih. Jurus yang dikeluarkan tiga setan darah hebatnya luar biasa sekali, karena dalam saat itu juga Pranajaya segera terbungkus serangan-serangan pedang eka sakti miliknya sendiri. Tapi serangan Pranajaya tak kalah sebat. Tubuhnya lenyap laksana bayang-bayan, dan dua tombak bermata dua di tangannya menderu ganas. Dalam jurus pertama yang luar biasa hebatnya itu, senjata-senjata mereka beradu sampai empat kali berturut-turut dan memercikkan bunga api yang menyilaukan mata. Saudara, kuharap kau suka mundur. Manusia iblis laknat terkutuk ini harus mampus di tanganku. Pranajaya mengerling dan melihat Sekar berdiri sambil memutar-mutar sebuah senjata berbentuk rantai, yang ujungnya diganduli bola besi berduri. Tanpa perdulikan seruan si gadis, Pranajaya terus kirimkan serangan-serangan gencar terhadap setan darah pertama. Dalam pertemuannya pertama kali di luar kota raja, Pranajaya memang tiada sanggup menghadapi setan darah pertama, karena dia dikeroyok tiga. Namun kali ini pertempuran jauh berbeda, satu lawan satu. Dan luar biasanya lagi ialah, karena mereka bertempur dengan memegang senjata milik lawan masing-masing. Saudara, mundurlah, seru Sekar. Gadis ini sudah tak dapat menahan kesabaran dan dendam kesumatnya terhadap setan darah pertama, manusia yang telah menelanjangi dan hampir saja merusak kehormatannya. Tidak bisa saudari, seru Pranajaya membalas. Bangsat yang satu ini mesti mampus di tanganku. Nyalanya milikku, teriak Sekar, dan dia melompat sambil menyabetkan rantai petaka bumi. Senjata itu menderu laksana angin topan, membuat kedua orang yang bertempur terpaksa sama-sama melompat mundur. Saudari, ku harap kau jangan mencampuri urusan ini. Kau telah selamat, sebaiknya lekas-lekas berlalu tinggalkan tempat ini. Sebelum ku pecahkan kepala bangsat bermuka iblis ini, aku tak akan tinggalkan tempat ini, sahut Sekar ketus. Sementara kedua orang itu berdebat, setan darah pertama memutar otak. Dia cuma seorang diri di situ, menghadapi dua lawan yang sama-sama inginkan jiwanya. Meski kedua orang itu kini saling bertengkar, namun bukan tidak mustahil keduanya akan sama-sama menggempurnya bersamaan. Dalam pertempuran beberapa jurus tadi, setan darah pertama telah pula dapat mengukur kehebatan Pranajaya. Satu lawan satu memang sukar juga baginya untuk menghadapi pemuda tangan buntung itu. Satu-satunya jalan yang paling baik bagi setan darah pertama saat itu, ialah kabur dari situ dan kembali lagi bersama dua orang konco-konconya. Tanpa pikir panjang manusia bermuka merah ini segera menyambar jubahnya dan melompat ke atas genteng. Tapi kejut setan darah pertama bukan olah-olah, sewaktu dari atas genteng dari mana Pranajaya menerobos tadi, bersiur angin laksana badai melanda ke arahnya, membuat tubuhnya terhempas hampir jatuh duduk di lantai kamar, jika dia tidak cepat melompat ke samping dan jungkir balik dua kali berturut-turut. Sebelum dia mendongak ke atas, sepasang telinga setan darah pertama mendengar suara tertawa gelak-gelak. Sesosok tubuh muncul di atas atap dan duduk di palang kayu. Dua muda-mudi bertengkar rebutkan jiwa manusia busuk. Si busuk cari kesempatan untuk larikan diri. Prana dan Sekar menengada ke atas genteng, dan kedua orang ini sama-sama berseru memanggil nama si pemuda. Sekar terkejut sewaktu melihat Pranajaya kenal pada Wiro Sableng. Setan darah pertama memandang penuh amarah meluap ke atas genteng itu. Sambil kenakan jubahnya dengan cepat, setan darah pertama membentak keras. Bagus sekali, semua musuh-musuhku sudah lengkap di sini. Silahkan turun pemuda edan. Mulutmu terlalu besar. Apakah kamrat-kamratmu yang dua orang lainnya juga ada di sini? Tak usah banyak mulut. Jika punya nyali silahkan turun. Kalau tidak, lekas minggat dari sini. Mendengar ini Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Setan darah pertama berteriak memancing. Kalau kau tak berani baku hantam di sini, aku masih bersedia melayanimu di halaman luar. Bertempur di halaman luar lalu cari kesempatan untuk larikan diri lagi. Wiro Sableng tertawa lagi gelak-gelak. Setan darah pertama mendamprat dalam hati karena pancingannya diketahui lawan. Agaknya dia tak punya kesempatan lain daripada harus menghadapi ketiga musuh-musuhnya itu, atau sekurang-kurangnya salah seorang dari mereka. Diam-diam setan darah pertama salurkan seluruh tenaga dalamnya pada kedua ujung tangannya. Tiba-tiba dia membentak garang. Satu tangan meninju ke atas, tangan yang lain menjentik ke arah Pranajaya dan Sekar. Selarik besar sinar merah yang sangat panas menderu ke arah Wiro Sableng, yang duduk ongkang-ongkang di atas atap kamar, sedang lima larikan kecil sinar merah yang merupakan totokan-totokan beracun menyambar laksana kilat ke arah Sekar dan Pranajaya. Sekar putar rantai petaka bumi, Prana menghindar ke samping sambil kiblatkan sepasang tombak bermata dua milik setan darah pertama. Di atas genteng Wiro kelihatan gerakan tangan kirinya. Satu angin dingin menderu memapasi angin merah panas setan darah pertama, dan membuat buyar serangan manusia muka merah itu. Penuh beringas setan darah pertama melompat ke atas dan menyerang dengan pedang eka sakti milik Pranajaya. Kini Wiro Sableng gerakan tangan kanannya. Gumpalan angin keras menyambar ke arah setan darah pertama. Inilah pukulan kunyuk melempar buah yang tak asing lagi. Meski cuma mempergunakan setengah bagian saja dari tenaga dalamnya dalam melancarkan pukulan ini, namun taurung setan darah pertama terkejut hebat, dan cepat-cepat menyingkir ke samping dan kembali turun ke lantai. Keringat dingin memercik di muka manusia yang berwarna merah itu. Nyalinya benar-benar menciut. Setan muka merah. Apakah kau betul-betul tidak tahu di mana dua kamratmu yang lain berada? Tanya Wiro Sableng dari atas. Di mana mereka berada itu bukan urusanmu? Jawab setan darah pertama. Wiro tertawa lagi. Rupanya kau sendiri kurang begitu tahu. Biar aku tunjukkan di mana mereka berada, kata Wiro pula. Kedua tangannya kelihatan meraih sesuatu. Sesaat kemudian dua sosok tubuh manusia berjubah merah, laksana dua batang pisang melesat ke bawah, jatuh dengan keras di atas lantai kamar di hadapan setan darah pertama. Muka setan darah pertama berubah pucat. Bulu kuduknya berdiri. Kedua kamratnya itu menggeletak di lantai dengan kepala pecah. Sewaktu meninggalkan pranajaya tadi, Wiro berhasil mencari keterangan di mana letak tempat kediaman setan pikulan. Karena lebih mengkhawatirkan keselamatan sekar, maka Wiro memutuskan lebih baik langsung ke tempat si setan pikulan. Tapi apa yang ditemuinya di situ mengejutkannya. Setan pikulan menggeletak di sebuah kamar dengan kedua tangannya putus. Manusia ini tiada bergerak tapi masih hidup. Pada saat itulah Wiro menemukan setan darah kedua dan ketiga, yang hendak merusak kehormatan dua orang perempuan muda. Hanya dalam dua jurus saja setan darah kedua dibikin tak berdaya dimakan totokan Wiro. Nasib setan darah ketiga tidak beda dengan kawannya. Satu jurus bertempur manusia ini segera kena ditotok oleh Wiro, dan sekaligus keduanya dibawa oleh Wiro ke gedung tua tempat kediaman tiga setan darah. Kedatangannya di sana disambut oleh suasana yang tak terduga pula. Sekar dan prana dilihatnya saling bertengkar, sedang setan darah pertama dalam keadaan telanjang bulat siap-siap hendak melarikan diri. Untuk beberapa lamanya muka setan darah pertama masih memucat dan kedua lututnya goyah, menyaksikan kematian dua orang koleganya itu di depan hidungnya sendiri. Putus asa karena mengetahui tak ada jalan untuk lari serta kalap melihat kematian kawan-kawannya. Maka tiga setan darah pertama kiblatkan pedang eka sakti dan mengamuk menerabas Sekar serta prana jaya. Maka pertempuran seru segera terjadi. Wiro meminta Sekar untuk mundur, tapi gadis ini menolak dengan tegas. Setelah Wiro memberikan penjelasan singkat, akhirnya si gadis bersedia mengalah dan mundur dari kalangan pertempuran. Laksana banteng terluka manusia berjubah merah ini mengamuk hebat dan ganas sekali. Serangan-serangannya berbahaya dan penuh tipu-tipu licik. Namun itu semua tiada arti bagi prana jaya, yang menghadapi musuhnya itu dengan penuh ketenangan. Dalam jurus ke-21, laksana seorang penari balet prana jaya meliuk, mengelakkan sambaran pedang eka sakti yang dibabatkan setan darah pertama ke pinggangnya. Pedang itu membalik lagi dengan ganasnya. Prana geser kedua kaki dan tusukkan sekaligus kedua tombak yang dalam genggamannya ke muka setan darah pertama. Iblis bermuka merah ini rundukkan kepala. Tapi tusukan tadi cuma tipuan belaka, karena begitu pedang lawan lewat, dan tusukan tombaknya terdorong ke muka, dengan serta merta prana jaya gebukkan sepasang tombak itu ke kepala setan darah pertama. Setan darah pertama melompat ke samping. Tapi betapapun cepatnya dia tetap terlambat. Meski bisa selamatkan kepala, namun dia tak sanggup menghindarkan bahunya dari hantaman senjata miliknya sendiri itu. Tulang bahu setan darah pertama yang sebelah kanan hancur remuk. Setan darah pertama melolong macam anjing. Tubuhnya miring dan terjerongkang ke lantai. Dalam keadaan seperti itu dia masih hendak menyapukan pedang di tangan kanannya ke kaki prana, tapi senjata itu terlepas dari tangannya yang sudah tak ada daya kekuatan lagi. Empat mata tombak ditekankan oleh prana jaya ke batang leher setan darah pertama. Tenggorokan manusia muka merah ini kelihatan turun naik. Mukanya mengerenyit dan keringat membasahi sekujur tubuhnya. Setan darah, desis prana jaya. Apa kau masih ingat saat-saat sewaktu kau membunuh ayahku dulu? Apa kau masih ingat sewaktu tangan kiriku ini kau buntungkan dulu? Prana lemparkan ke samping dua tombak milik setan darah pertama dan membungkut cepat mengambil pedangnya. Setan darah pertama gerakan tubuhnya sedikit, tapi ujung pedang kini menggantikan empat mata tombak yang menekan batang lehernya. Apa yang dulu kau lakukan terhadap bapakku, kini akan kau rasakan sendiri setan darah. Setan darah pertama meraung setinggi langit. Pedang eka sakti membabat buntung lengannya. Kemudian dengan tak ampun lagi pemuda itu tusukkan ujung pedangnya ke batang leher setan darah pertama. Manusia ini mengeluarkan suara seperti ayam disembeli. Tubuhnya masih melejang-lejang beberapa lama, kemudian diam tak bergerak lagi tanda nyawanya sudah lepas meninggalkan tubuh. Sobat-sobat, urusan kita di sini sudah selesai. Mari segera tinggalkan tempat sialan ini, seru Wiro Sableng. Namun baru saja ketiga orang itu sampai di halaman luar, terkejutlah mereka. Kira-kira lima puluh orang prajurit kerajaan telah mengurung tempat itu, dan delapan manusia aneh berdiri memencar, memandang dengan pandangan yang menggidikkan ke arah mereka. Salah seorang dari yang delapan ini berteriak. Suaranya melengking macam perempuan. Tikus-tikus bermuka manusia. Jangan harap kalian bisa berlalu hidup-hidup dari sini.